Intro Sonan Junai Gunmi Tahun 2020 Serial drama Jepang Yang diadaptasi dari manga Dengan judul yang sama Ini akan menceritakan tentang Dua orang sahabat yang bernama Eikichi Onizuk dan Ryuji Danma Yang sedang berjuang mencari cinta Dan jati diri Eikichi dan Ryuji adalah duo terkuat Dari STM Sonan Yang sangat ditakuti di seluruh sekolah di Osaka Karena kehebatan mereka Dalam bertarung, mereka berdua Mendapat julukan sebuah duo Onibaku Yang artinya adalah Ledakan Iblis Apa jadinya ketika duo yang suka membuat masalah ini Mencoba meninggalkan kehidupan berandalan mereka Dengan masuk ke sekolah baik-baik Apakah kehidupan mereka bisa normal Atau kembali terlibat baku hantam Ada infografis tokoh-tokoh yang berperan di serial ini Yuk kita gas kan Tahun 1990 Musim semi yang indah Pemandangan di depan pun indah Dua orang sahabat sedang memandangi Gadis-gadis yang bermain volley di pantai Eikichi dan Ryuji Merupakan dua orang yang sangat dihormati di STM Sonan Dua orang yang berjuluk Onibaku ini Sangat terkenal di mana-mana Karena kekompakan mereka dalam memimpin STM Sonan ketika berperang Dan tawuran dengan sekolah lain Namun di sisi lain Eikichi dan Ryuji sudah merasa bosan dengan kehidupan yang mereka jalani setiap harinya Hanya dihabiskan untuk tawuran saja Padahal di belakang pemandangan indah ini adalah dua kelompok yang saling tawuran dan baku hantam sekolah STM Sonan melawan geng motoran dari sekolah lain Kedua orang ini tak memperdulikan rekan-rekan mereka yang meminta bantuan untuk bergabung berkelahi Dan memiliki kehidupan yang indah bermain dengan gadis-gadis cantik di pantai Tapi itu hanya impian kosong Gadis-gadis ini berteriak ketakutan Menganggap mereka berandalan Penjaga pantai ternyata seorang Yakuza Mengejar mereka dengan marah Tak ada pilihan Mereka bergabung dengan rekan-rekan STM Sonan Untuk baku hantam Akhirnya karena bosan dengan kehidupan Tawuran, motoran, dan baku hantam tak jelas Mereka berdua membuat sebuah pengakuan palsu Sebuah pengumuman yang berisi bahwa mereka berdua telah dikeluarkan dari STM Sonan Dua orang yang sangat dihormati oleh rekan-rekannya ini dilepas dengan sedih Para murid yang lain sangat terpukul Dua orang pemimpin mereka dikeluarkan Duo ini memberi pesan kepada rekan-rekannya Mulai saat ini adalah era kalian Akhirnya mereka bisa keluar dari kehidupan berandalan ini Dan mengejar impian mereka Tentu saja bermain dengan gadis Punya pacar dan kehidupan yang damai Kedua orang ini mengejek rekan-rekan yang mereka tinggalkan Yang bercita-cita menjadi Yakuza Itu adalah impian kosong Mereka tak mau dipandang sebelah mata oleh masyarakat Mulai sekarang mereka akan mencari cinta dan kehidupan yang lebih baik Penjaga salon yang bernama Ryuko ini mengejek mereka Mereka tak akan berhasil dengan kepribadian mereka yang jelek Mereka hanyalah berandalan dan akan menjomblo seumur hidup Mereka pun melihat sebuah majalah tentang sebuah pulau dan resort Di sana akan banyak pesta dan wanita lajang Mereka memutuskan akan liburan di sana Melihat para gadis bermain di kolam renang Mereka sangat bersemangat Apalagi salah satunya menyapa mereka dan meminta minuman Tapi itu hanya impian kosong Mereka kembali gagal Ada dua gadis yang sangat manis menarik perhatian mereka Suasana itu dikacaukan oleh sekelompok pria yang mengacau di kolam renang Mereka berdua memutuskan pergi dari sana Mereka mencoba peruntungan mereka di sebuah klub malam Disinilah tempat wanita lajang berkumpul Mereka mencoba mengamati situasi Dua wanita manis yang mereka lihat di kolam renang tadi melintas di depan mereka Tapi kedua gadis ini diganggu sekelompok orang Sekelompok berandalan dari Osaka Memaksa kedua gadis ini bermain dengan mereka Tentu saja kedua wanita ini menolak Sontak, Eikichi, dan Ryuji pun menarik perhatian kedua wanita ini Dengan menjadi pahlawan mencoba melindungi mereka Eikichi meminta ini diselesaikan di luar Orang-orang ini menarik mereka berdua Dengan percaya diri akan menghabisi kedua orang yang nampak lemah ini Akhirnya Ryuji dan Eikichi menjadi bulan-bulanan sekelompok orang ini Tapi mereka adalah duo Onibaku yang terkenal Dua gadis ini khawatir terhadap dua pemuda yang menolong mereka Ternyata di luar, kelompok berandalan ini terkapar di lantai Kedua gadis ini langsung senang Dan mengajak mereka berdua ke hotel untuk mengobati luka mereka Pentolan berandalan ini melihat kartu ID Eikichi yang terjatuh Kedua orang ini yang hanya sedikit terluka Akhirnya diajak ke hotel oleh kedua wanita ini Mereka pun mengobati lukanya Kedua gadis ini bernama Ayumi dan Mariko Kedua orang ini sangat senang Dan sangat bersyukur sudah berhenti jadi preman sekolah Kedua gadis ini mengaku mereka adalah mahasiswi dari Tokyo Dan kedua pemuda ini juga mengaku Mereka juga mahasiswa kedokteran dari Tokyo Membuat kedua gadis ini sangat bersemangat Calon dokter loh Eikichi dengan pede mengeluarkan karet saktinya Dan membaginya dengan Ryuji Kedua orang ini sangat bersemangat Jantung mereka berdebar keras Apakah ini saatnya keperjakaan mereka lepas? Gadis-gadis ini mengatur rencana Mariko akan mengajak Eikichi ke kolam renang Sementara Ayumi akan berduaan dengan Ryuji di kamar Mereka tak boleh melewatkan kesempatan ini Eikichi dan Ryuji telah mempersiapkan diri mereka Dengan memakan banyak obat penghilang bau mulut Untuk melewati malam yang panjang ini Akan tetapi karena memakan obat ini Berakibat buruk terhadap duo Onibaku ini Saat berdua dengan Ayumi Ryuji tiba-tiba bersikap sok keren Dia menghentikannya Dia ingin mengenal Ayumi lebih jauh dulu Dan permisi dari kamar itu Padahal sebenarnya Ryuji sakit perut Akibat makan obat penghilang bau mulut Sama dengan keadaan Eikichi di kolam renang Ketika saat menyenangkan itu akan tiba Perutnya tak bisa diajak kompromi Kedua orang ini bertemu di lobi Dan saling menyalahkan dan berteriak-teriak mencari toilet Apalagi toiletnya cuma satu Ryuji terpaksa menghajar Eikichi Dan meminta maaf Kedua gadis ini nampak sedih Apakah mereka yang terlalu murahan Sehingga kedua mahasiswa calon dokter tadi Pergi meninggalkan mereka Mereka bahkan belum bertukar alamat Nasib kedua berandalan ini sungguh malang SMA Fujiko Cuma sekolah normal bagi murid yang normal Ternyata dua unibaku memutuskan untuk mendaftar Sebagai murid baru di SMA Fujiko Dan secara tidak diduga Dua orang ini bertemu kembali dengan Ayumi dan Mariko Kedua gadis ini ternyata guru di sekolah ini Pertemuan yang tidak diharapkan keempat orang ini Mereka kaget dan saling memaki Dan menuduh mereka penipu Duo ini pun marah Kedua gadis muda ini ternyata sudah tua Sekompok berandalan yang menemukan Eidi Eikichi Menyerbu ke SMA Fujiko Para murid ketakutan Pemimpin orang ini bernama Okuno Dia berteriak marah Inilah akibat mencari gara-gara dengan mereka Duo unibaku keluar Murid-murid lain ketakutan Saat akan diserang para berandalan ini Duo ini maju ke depan akan membereskan ini Mereka sangat gahar dan barbar Sekompok berandalan ini dihajar dengan mudah Okuno membokong Duo unibaku ringan curang Tapi dia salah Dia dihajar dengan pelan Duo ini berteriak Mereka adalah unibaku Mereka akan meladini setiap perkelahian Setelah pertarungan tersebut Sayangnya identitas duo unibaku sebagai jagoan akhirnya terbongkar Diketahui oleh seluruh murid SMA Fujiko Membuat semua murid di sekolah tersebut takut Karena nama unibaku memang terkenal sebagai berandalan yang sangat ganas Kedua orang ini kecewa Padahal mereka telah menolong para murid Kedua guru muda ini kecewa Tak menyangka duo unibaku yang sangat terkenal pindah ke sekolah mereka Kemudian Ayumi dan Mariko mengobati luka mereka Ayumi memastikan bahwa duo unibaku tidak akan dikeluarkan dari SMA Fujiko Kedua guru ini memiliki dedikasi yang tinggi Walau mereka berandalan Mereka percaya kedua orang ini akan berubah Mereka tak akan menelantarkan murid-murid mereka Kedua orang ini sangat terkesan dengan sikap kedua guru wanita ini Mereka dikenalkan di depan kelas oleh bu guru Ayumi Ternyata kelas itu diisi oleh anak-anak berandalan Anak-anak yang paling nakal dan malas dari siswa-siswa di SMA Fujiko Eikichi dan Ryuji dengan terpaksa memasang muka ramah dan murah senyum Dua orang siswa bernama Makoto dan Sukai mendatangi mereka Dengan gaya sengak Tapi kedua orang ini ternyata adalah fans mereka Mereka sangat menghormati unibaku Ryuji segera menolak dan menyuruh kedua orang ini pergi Mereka telah meninggalkan dunia premanisme Kedua orang ini kecewa dan mencoba merayu Seorang gadis bernama Ito juga ikut campur merayu Tapi segera diusir Makoto punya penawaran sangat menarik buat mereka berdua Minggu depan adalah festival sekolah ELIS Itu SMA putri kelas atas Siswinya cantik-cantik dan kaya Tanpa undangan tak ada yang boleh masuk Makoto segera mengeluarkan tiket Kedua orang ini langsung tergoda Mereka akan membuat klan unibaku di sekolah ini Masuk festival dan bertemu cewek-cewek cantik lebih penting dari apapun bagi kedua orang ini Sementara Ayumi dan Mariko mendapat kabar dari kepala sekolah Bahwa akan ada guru BK baru untuk murid Yang bernama Minami no Yoko Guru Minami ini terkenal sangat keras dan disiplin Sementara kedua orang ini sangat hormat kepada duo ini Dan memuji-mujinya Makoto bertanya satu hal Ada gosip yang beredar di luaran Dua orang ini telah tidur dengan seratus orang cewek Dua orang ini langsung bengong Padahal mereka masih perjaka ting-ting Mau pacaran tapi tak pernah berhasil Yang begonya dua orang ini memamerkan mereka pernah punya mantan lebih dari sepuluh Kedua orang ini makin geram Dan menyuruh mereka diam Dua orang senang duduk di sebuah cafe kecil Tempat ini memang banyak didatangi murid-murid berandalan yang bolos sekolah Dan dua orang ini bernama Kamada dan Seijima Dua murid berandalan terkenal yang dijuluki anjing gila di daerah mereka Dan mereka pindah ke wilayah usaka Kebetulan para murid-murid STM Sonan datang dan membicarakan Kehebatan duo mantan ketua mereka yang telah pindah ke SMA Fujiko Kedua orang ini tertawa dan mengejek Itu membuat murid-murid STM Sonan ini marah Perkelahian tak bisa dihindarkan Kedua orang ini sangat paham Murid-murid STM Sonan bukanlah lawan mereka Kedua orang ini dengan sombong berkata Unibaku bukanlah lawan mereka Lalu pergi dari sana Hari yang ditunggu tiba Festival sekolah Ailis akan berlangsung hari itu Keempat orang ini sampai di sekolah Ailis Mereka langsung bersemangat Di gerbang saja sudah penuh gadis cantik Mereka pun masuk ke dalam Melihat-lihat suasana Sukai berbisik Gosipnya siswi-siswi ini akan memberikan hatinya Kepada orang yang disukainya di festival ini Duo Unibaku makin bersemangat Orang-orang berebutan tiket Acara Mak Comblang di atas panggung Harga tiket itu sangat mahal Dengan sigap Makoto mengeluarkan tiket Fit birunya Untuk kedua Unibaku ini Dan acara perjodohan itu dimulai Eikichi dan Ryuji ternyata Mengincar cewek yang sama Yang bernama Aina Ryuji dengan PD mendekat Tapi Eikichi dengan PD juga mendekat Dasar teman kampret Aina pun memilih Eikichi Ryuji langsung linglung drop Dan keluar dari sana Di sekolah dengan bangga Eikichi memamerkan dia mendapatkan pacar Di festival sekolah Ailis Sementara Ryuji tentu saja suram Dan memaki Eikichi Apalagi Eikichi dengan bangga Mereka akan bolos pelajaran siang ini Dia ada kencan dengan Aina Ryuji tentu saja emosi Dan memaki-maki Eikichi dengan mobil pinjamannya Menjemput Aina Mereka akan berkencan siang ini Apalagi Aina mengaku Ini pertama kalinya Dia berpacaran dengan cowok Eikichi berjanji akan menjaganya selalu Saat akan pergi Dia dihadar Inilah guru baru yang bernama Minami Tidak sesuai dengan tampangnya Guru BP baru ini menjemput Eikichi yang bolos Eikichi dilemparkan ke dalam kelas Orang ini mengenalkan dirinya Dialah Minami no Yoko Impian para murid langsung hancur Namanya saja yang mirip cewek Ternyata bapak-bapak yang seram Orang ini dengan diktator memimpin kelas Semua perintahnya adalah mutlak Besok mereka diminta datang dengan rambut rapi Karena kencan pertamanya gagal Keesokan harinya Eikichi memutuskan Untuk main ke rumah Aina Dan kebetulan keadaan rumah Aina sepi Orang tuanya pergi Eikichi mengeluarkan karet saktinya Dan berkata Mereka duduk di ruang tamu berdua Aina mengingatkan Eikichi akan janjinya Dan memeluknya Kembali impian itu hancur Lagu sudah romantis Suasana sudah sahdu Tiba-tiba ada suara bayi menangis Ternyata dan ternyata Aina sudah punya seorang anak Dia melahirkan tahun kemarin Eikichi langsung sok Dan berniat pergi Tapi kedua orang tua Aina pulang Aina segera mengenalkan Eikichi Yang akan menjadi papa baru anaknya Kedua orang tua ini langsung senang Dan menangis bahagia Tapi Eikichi menolaknya Dan langsung kabur Kedua orang tua Aina marah dan mengejarnya Murid-murid pria dikumpulkan di ruang BK Guru Minami memeriksa rambut dan tas mereka Salah satunya ketahuan membawa majalah dewasa Dan dihukum dengan sangat keras Sementara Ayumi dan Mariko sedang berjalan menuju ruangan BK Tindakan guru yang satu ini makin berlebihan Sukai yang ketahuan menyimpan foto itu ditampar dengan keras Itu membuat Eikichi tak tahan lagi Dia menuntut guru ini minta maaf Tapi Minami meminta mereka datang besok dengan kepala botak Kuo Unibaku melawan guru ini Dan membantingnya dengan keras Dia sudah kelewatan Kepala sekolah Ida datang dengan marah Dia berteriak akan langsung mengeluarkan duo Unibaku dari sekolah Tapi murid-murid lain membelanya Termasuk Ayumi dan Mariko Karena guru Minami lah yang salah Dia sudah kelewatan Meminta agar dua orang ini tidak dikeluarkan Ayumi dan Mariko juga mengancam Akan mengundurkan diri Jika kepala sekolah benar-benar mengeluarkan duo Unibaku Kepala sekolah Ida Tentu tak ingin kehilangan guru terbaiknya Dia batal mengeluarkan dua orang ini Di tempat kafe kemarin, Sukai dan Ito sedang mengobrol Tempat yang sama dengan murid-murid Sonan yang dihajar kemarin Tiba-tiba kelompok preman yang juga sedang duduk di sana memarahi Sukai Yang sedang bercanda dengan Ito Sukai yang sok jago pun melawan Ingin pamer dengan Ito Tapi ternyata orang-orang ini sangat banyak Sukai dihajar habis-habisan Sementara salah satu murid berteriak meminta tolong kepada duo Unibaku Sukai dihajar habis-habisan di kafe sebelah Walaupun Sukai melawan dia dipukuli Ito yang tak tega melihatnya berteriak Mereka berdua adalah teman Unibaku Para preman ini langsung berhenti Dan meminta maaf Lalu membayar biaya pengobatan Mereka semua ketakutan mendengar nama Unibaku Tapi nasib malang mereka belum berhenti Dua anjing gila, Kamada dan Seijima datang ke sana Mereka mendengar Sukai adalah teman Unibaku Dan duo Unibaku datang terlambat Sukai sudah dihajar babak belur Ito memarahi duo Unibaku yang datang terlambat Makoto menyadari ada orang yang mengincar Unibaku Dua anjing gila dari Kyuken Karena ada tanda yang mereka tinggalkan di parkiran Ikichi Onizuka sedang bermimpi menjadi seorang guru Memasuki kelas dan diberi salam oleh murid-muridnya Dan tiba-tiba dia dibuli oleh murid-muridnya Karena statusnya yang masih perjaka Ikichi pun terbangun dan berteriak sangat keras Makoto, Sukai, dan Ito Menertawakan Ikichi yang mimpi di siang bolong Ryuji terlihat sedang mengobrol dengan bu guru Ayumi di lorong sekolah Ryuji sangat berterima kasih atas bantuan Ayumi kemarin Dua orang ini terlihat akrab Apalagi Ayumi agak salah tingkah bicara dengan Ryuji Dia bahkan memberi Ryuji tugas Dia harus mendapatkan nilai 80 Ryuji berkata dia akan berhasil Dan akan meminta hadiah dari Ayumi Itu membuat Ayumi salah tingkah dan malu-malu Ikichi mengintip hal tersebut Terlihat sangat kesal dan pergi dari sana Makoto yang sedang berjalan di lorong dipalak dua orang murid Dia harus memberikan mereka dua roti di kantin Makoto yang sedang merasa dekat dengan duo Unibaku menolaknya Dua orang ini mengancamnya Jika dua jagoan sekolah yang sedang dihukum kembali dari cuti Dia akan merasakan akibatnya Tapi Makoto tetap melawan dan menolak Ternyata Seijima dan Kamata adalah siswa sekolah Fujiko Dua orang ini baru saja bebas dari hukuman dan kembali ke sekolah Dua orang ini langsung menindas Makoto Sejak dia dekat dengan Unibaku dia jadi berlagu Seijima akan memberi tugas untuknya Awas jika dia menolak Ikichi, Sukai dan Ito sedang duduk di kafe Dan ngobrol-ngobrol Datanglah Makoto dengan wajah suram Ikichi pun mengajak Makoto untuk keluar Sukai dan Ito mencemaskan duo Unibaku yang terlihat renggang dan tak sering bersama Apalagi dua jagoan pengacau sekolah kembali Sepulang sekolah, Makoto menemani Ikichi untuk memata-matai Ruiji dan Ayumi Yang sedang berduaan di tempat bowling Mereka terlihat sangat bahagia Ikichi yang melihat Ruiji berduaan dengan Ayumi pun terlihat sangat marah Dan beranggapan bahwa Ruiji meninggalkannya Tega-teganya dia bersenang-senang Sementara dia patah hati Kedua orang ini semakin dekat Walaupun mereka murid dan guru Ternyata tujuan Ruiji cuma satu Bisa berpacaran dan melepaskan status perjakannya Ayumi keluar dari kamar mandi Gadis ini akan menyerahkan dirinya untuk Ruiji Karena dia juga menyukainya Ayumi cuma meminta satu hal jika dia serius dengannya Setelah tamat, segeralah bekerja dan nikahi dia Dia ingin cepat-cepat punya anak Ruiji agak panik Dia belum berpikir sejauh itu Ternyata permintaan Ayumi lebih berat Dia ingin Ruiji berhenti gelut dan keluar dari Unibaku Ekichi yang mengikuti kedua orang ini semakin putus asa Dia melihat Ruiji dan Ayumi berada di dalam hotel Dia merasa Unibaku akan bubar setelah ini Berniat pergi dari sana Makoto mencoba membujuknya Dia kebetulan akan bertemu dengan pacarnya Pacarnya membawa teman wanitanya Bagaimana jika dia juga ikut? Ekichi langsung semangat Makoto lalu mengajak Ekichi ke suatu tempat Tapi ternyata Ekichi telah dijebak Shijima dan Kamata telah menunggu di sana Dengan curang langsung menyerang Ekichi Ternyata orang-orang inilah yang mengancam Makoto Agar membawa Ekichi ke sini Ekichi tak menyangka Makoto mengkhianatinya Makoto langsung meminta maaf Shijima dan Kamata menghajar Ekichi Yang sudah tak berdaya Makoto merasa sangat bersalah Walaupun sempat melawan Tapi orang-orang ini terlalu banyak Ekichi mengejek orang-orang ini Yang cuma bisa bermain curang mengeroyoknya Walaupun telah berjatuhkan Tapi Ekichi selalu bantu Mereka dengan barbar melukai tangan Ekichi Bu Ayumi yang sedang mengajar heran Melihat Ryuji, Ekichi, dan Makoto Tidak hadir di kelas Sementara dua orang ini semakin menjadi-jadi di sekolah Bahkan seorang murid yang berani melawan Mereka hajar dengan barbar Dua orang ini tak peduli dengan cara curang Yang penting mereka bisa menang Makoto terpaksa menjadi suruhan orang-orang ini lagi Sukai dan Ito melapor kepada Ryuji Yang sibuk memikirkan tentang masa depannya Kedua orang ini memarahinya Sekolah mereka dalam masalah Diaca-aca oleh dua orang anjing gila Seijima dan Kamata Tapi Ryuji tetap tak peduli Setelah mendengar kabar Ekichi Dia langsung panik menuju rumah sakit Dia sangat marah melihat keadaan Ekichi yang babak belur Menanyakan apa yang terjadi padanya Tapi Ekichi sudah marah kepada Ryuji Dia tak peduli dengan Onibaku lagi Lebih baik dia kembali ke bu guru Ayumi Dan teruskanlah pacarannya Ryuji bukan temannya lagi Dengan kecewa Ryuji pun pergi dari sana Ryuji dengan baju kebesaran Onibaku Datang ke tempat dimana geng Seijima dan Kamata berkumpul Tapi dua orang ini tak ada Yang ada cuma kroco-kroco Dan langsung dihajar dengan brutal oleh Ryuji Orang-orang ini bawa belur dan dibawa oleh ambulan Ayumi datang ke rumah sakit menemui Ekichi Tapi sebenarnya Ekichi masih sangat memikirkan temannya Dia berkata Ryuji sangat menyukai Ayumi Tolong bimbing dia Dia tak masalah Onibaku harus bubar Asalkan Ryuji bahagia Tapi Ayumi membantahnya Ryuji tak pernah meninggalkannya Dia tak pernah berniat meninggalkan Onibaku Dia telah meminta Ryuji memilihnya dan berhenti gelut Keluarlah dari Onibaku Tapi Ryuji menolaknya Ekichi adalah teman paling berharga baginya di dunia ini Dia belum bisa meninggalkannya dan meminta maaf kepada Ayumi Ekichi akhirnya sadar apa yang terjadi Ryuji sampai di markas Sejima dan Kamata Anak buahnya yang menghalangi Ryuji Dibuat tercapat dan babak belur Akhirnya kedua pentolan ini keluar Anak-anak buahnya segera mengeroi Ryuji Makoto ternyata juga disana Kedua orang ini kembali bermain curang dan membokong Ryuji Mereka sangat bangga bisa mengalahkan duo Onibaku yang terkenal Tapi Ryuji bangkit dan berkata Ekichi jauh lebih kuat darinya Mereka hanya bisa bermain curang Orang-orang ini berkumpul dan ingin menghajar Ryuji Saat itulah Ekichi datang dengan seragam Onibaku ini Dan jika kedua orang ini bersatu mereka tak punya lawan Dua anjing gila ini bukanlah lawan yang sepadan Mereka dihajar dengan sangat parah Anak buah kedua orang ini langsung ketakutan dan lari dari sana meninggalkan bosnya Kamata berdiri dan mengeluarkan pisau Masih berniat membokong Tapi Temoto menghajar orang ini Sukai dan Ito juga sampai disana Mereka menyalahkan Makoto yang berkhianat Tapi Ekichi membantahnya Makoto tak pernah meninggalkan mereka Makoto langsung terharu Dan dipuji oleh Sukai dan Ito Dua Onibaku kembali bersatu dan menyelesaikan masalah Dua Onibaku sedang makan di kafe Tiba-tiba Makoto datang Makoto ternyata memperlihatkan foto-foto siswi kelas 1 yang telah dipotretnya Kalau soal daftar siswi yang cantik di kelas 1 Makoto ahlinya Ekichi menunjuk salah satu cewek yang terlihat imut di foto itu Ternyata itu adalah mantan Makoto Dan membuatnya marah Di sebelah mereka duduk sepasang muda-mudi Si gadis menangis sedih karena diputuskan tiba-tiba Memohon kepada cowoknya Si cowok tetap anteng dan menolak Mereka tercengang Ada playboy cap durian yang sangat jago mempermainkan perasaan wanita Ayumi memperkenalkan murid baru di depan kelas Ternyata itu cowok yang mereka lihat kemarin Cowok ini bernama Abe Hiroshi Si penakluk wanita yang membuat duo Onibaku kesal setengah mati melihatnya Ayumi memintanya untuk duduk di bangku kosong yang ada di belakang Tapi dia memilih bangku Ryuji Ryuji sangat kesal dan tak mau pindah Dia mulai emosi Ayumi memasang muka kesal Dia tak ingin ada keributan di kelasnya Memberi kode agar Ryuji pindah Ryuji pun terpaksa mengalah Pindah dengan kesal Saat jam istirahat Abe mengeluarkan keahliannya dalam merayu gadis-gadis Tak ada satupun gadis yang menolak rayuan darinya Murid-murid wanita langsung lengket dengannya Tapi sikapnya yang sombong membuat para siswa cowok tidak menyukainya Apalagi Ryuji telah menganggapnya musuh dari Onibaku Dan menyuruh Ekichi untuk memberinya pelajaran Ekichi menghampiri Abe Tak disangka Ekichi malah mengajaknya untuk berteman Dia mau berguru dengan orang ini Abe sangat membuat kagum Ekichi Dia terus terang ingin populer seperti Abe Dia ingin Abe mengenalkan cewek kepadanya Ryuji mulai kesal dengan sikap sombongnya dan menantangnya Tapi Abe menyuruhnya bersikap baik padanya Dia akan mengajarinya agar populer Tawaran bisa menggait cewek ini membuat Ryuji berubah pikiran Dan langsung menghormati Abe Dua Onibaku dengan rela mengikuti orang ini Di hari libur mereka menyegarkan pikiran dengan berenang Makoto, Sukai, dan Ito juga ikut-ikutan di sana Hari ini duo Onibaku akan kursus secara pribadi dengan Abe Abe menghampiri mereka Di saat itu Abe memberi tiga tips untuk menggait para wanita Yang pertama kali perlu dilakukan adalah menampilkan pesona yang bikin mereka meleleh Dan yang kedua pastinya gombalan Karena wanita akan terpesona jika gombalan itu tepat Abe pun mencontohkan kepada mereka Dia akan menggoda empat gadis sekaligus Dua Onibaku ini meragukan Karena mereka berempat merupakan para gadis yang baru-baru ini memulai debut di TV Abe pun memulai gombalannya Dia menampilkan pesona yang elegan untuk memikat para gadis Kemudian menggombali Mengajak mereka makan bersama di sebuah restoran terkenal Para gadis ini pun terpikat rayuannya Ryuji dan Ikichi tercengang dengan keahlian Abe Di parkiran para gadis ini kagum melihat mobil modif milik Abe Dan mengajak mereka naik ke mobil untuk jalan-jalan Dua Onibaku ini berteriak Apa tip terakhirnya Abe meminta mereka untuk datang jam 5 pagi di jalan Misaka Lalu pergi dengan para gadis ini Dan ternyata saat di parkiran Mereka bertemu dengan dua musuh lama mereka Seijima dan Kamada Tapi keduanya tak menaruh dendam kepada dua Onibaku Meminta maaf berharap mereka melupakan masalah yang lama Keempat orang ini punya problem yang sama Tidak punya pacar dan jomblo Seijima mencoba mengajak berkenalan salah satu gadis yang ingin berenang Tapi dia malah disangka seorang Yakuza Dan kembali ada dua gadis yang lewat Ikichi pun memperlihatkan hasil kursus mereka dengan Abe Ikichi menghampiri dua gadis yang sedang mengantri Dia mempraktekkan tips yang telah diperoleh dari Abe Salah seorang gadis cantik bernama Kaoru Terpikat dengan gombalan Ikichi Dan mereka pun berkenalan Ikichi pun mengaku orang-orang yang melongo di belakang bukan temannya Ketiga orang ini cuma bisa iri dengan Ikichi Dua Onibaku ini menunggu Abe sesuai janji kemarin Ryuji memastikan Apakah Ikichi telah mendapatkan nomor telepon gadis di kolam renang kemarin Dari kejauhan Seseorang berlari untuk mengantarkan koran dari rumah ke rumah Mereka tercengang mengetahui orang itu adalah Abe Ternyata tips terakhir adalah uang Karena segalanya butuh uang Dan wanita akan terpesona dengan pria yang gigih yang bekerja mencari uang Ryuji sedang memperbaiki motor di bengkel seniornya Asami Teringat dengan janjinya kepada Ayumi Dia bertanya apakah butuh modal banyak untuk membuka bengkel Pria ini menjawab cukup banyak Sekelompok pereman motor sedang bermain biliar di markas mereka Tiba-tiba sekelompok orang datang Orang-orang ini memang sengaja mencari ribut Dan banyak lagi anggota motoran mereka yang datang setelahnya Orang-orang ini masih mencoba menggertak Mereka adalah rekan Seijima Anjing gila dari Kamakura Tapi pimpinan orang ini datang Pria ini bernama Fumia Dia memang sedang mencari Seijima dan Kamada Dan hari itu Ryuji mengajak bu guru Ayumi Sunmori Ryuji mengaku dia akan menuruti permintaannya Setelah lulus dari SMA Dia akan membuka bengkel dan hidup bahagia bersamanya Tapi ternyata mereka diikuti oleh bos geng motor Fumia Di suatu jembatan Ayumi berhenti Memandang di kejauhan Dia punya kenangan buruk di jembatan ini Dia meminta maaf Belum bisa serius di ngeruji Dulu dia punya pacar pemotor sepertinya Tapi sebelum cerita Ayumi selesai Fumia sudah di sana Dan berkata Hati-hati jangan sampai ditipu wanita ini Dan pria ini malu pencari Geng motoran Fumia mulai memalak Dan mengintimidasi para siswa di wilayah itu Mereka diharuskan menyetor setiap hari Sukai dan Abe dalam perjalanan pulang melihat peristiwa itu Geng motor inilah yang digosipkan Sedang merusuh di wilayah mereka Abe ikut campur dan menyuruh mereka berhenti Perkelahian tak terelakkan Sukai dan Abe menghajar orang-orang ini Orang-orang ini berbuat curang dengan semprotan air mata Dan menghajar Abe dan Sukai Target mereka berikutnya adalah Sejima Ternyata orang-orang ini memang mengincar siswa-siswi dari SMA Fujiko Bergerak ingin menghajar Sejima Tapi Sejima melawan Dan dia dikalahkan karena orang ini berbuat curang Ryuji sedang membicarakan rencananya dengan Ikichi Setamat SMA dia akan pindah untuk membuka bengkel Dia ingin serius dengan Ayumi Reaksi Ikichi cukup senang Dia bahagia dengan impian temannya Dan Ikichi juga sedang kasmaran dengan gadis yang bernama Kaoru Tapi tiba-tiba Kamoto datang Membawa kabar buruk Teman-teman mereka diserang Membuat kedua orang ini kecewa Lagi gosipan tentang cinta-cintaan Malah diajak pergi gelut Geng motor Fujima sudah menguasai tempat teman-teman Sejima berkumpul Tentu saja membuat Sejima dan Kamata tak terima Mereka berdua datang ke sana Ingin membalas perbuatan mereka tempoh hari Salah satunya segera mengontak teman-temannya yang lain agar berkumpul Gelut dan bastu hantam tak terpindahkan Dua orang ini melawan banyak orang Orang-orang ini tetap saja curang Dan pimpinan mereka Fumia datang Tentu saja mereka beraninya keroyokan Semua anggota motoran mereka datang mengepung Sejima dan Kamata Kamata yang ingin menyerang Fumia tertusuk Sejima panik melihat keadaan temannya Saat itulah rombong Ryuji datang Dia mengenal pria bermotor di jembatan ini dan berkria Fumia menjawab Tanya sama pacarmu Mereka tak bisa mengejar Karena harus mengurus Kamata Dan segera menelpon ambulan Ekichi penasaran Apa hubungan Ayumi dengan bos geng motor tadi Kamada segera mendapat penanganan medis Dan dioperasi Semua teman-temannya menunggu panik di luar Seorang wanita parubaya dan gadis muda datang Ternyata Kamata adalah kakak Kaoru Gadis yang ditaksir Ekichi Bu guru Ayumi dan Mariko juga datang Dua orang polisi juga kesana Untuk menanyakan apa yang terjadi Detektif Yuta ini mengejek Onibaku Yang ternyata masih berandalan Detektif ini menanyakan siapa yang menusuk Kamata Tapi dua Onibaku menolak menjawab Mereka akan menyelesaikan masalah ini sendiri Tapi Ayumi yang penasaran mengejar Ryuji Ryuji pun bertanya Siapa pria gondrong di jembatan itu Ayumi tak sanggup menjawabnya Yang lebih gilanya Fumia datang menyerbu rumah sakit Kedua polisi ini mencegah mereka yang ingin berkelahi Fumia lebih gila lagi dia berani menyerang polisinya Sebelum pergi dia berkata akan membalas semua perbuatan Ayumi Di cafe biasa tempat mereka nongkrong Akhirnya Ayumi mengatakan siapa Fumia itu sebenarnya Ayumi mengaku Fumia adalah adik dari tunangannya dulu Dulu tunangannya adalah seorang pemotor Hubungan mereka sangat baik Fumia sangat akrab dengan kakaknya Naito Celakaan pun terjadi di jembatan itu Ayumi berhasil selamat Tapi Naito tunangannya meninggal Dan Fumia yang sangat akrab dengan kakaknya sangat marah Dia menyalahkan Ayumi Kenapa hanya dia yang hidup Dari dulu Fumia menyimpan dendam kepadanya Dia sempat lama tak bisa melupakan peristiwa itu Ketika Ryuji datang kepadanya Dia ingin melangkah maju dan membuat hidup baru Tapi saat ini Fumia datang kembali Makoto dan Abe datang Keadaan sekolah sangat gawat Mereka mengincar orang-orang yang kenal dengan duo Onibaku Kaoru pun datang mencari Ekichi Kaoru mengajak Ekichi menemaninya jalan-jalan Berterima kasih karena telah menjaga kakaknya Kamata Gerombalan Fumia datang ke sekolah Kaoru Dan menculik gadis ini Dan Ayumi yang sedang meletakkan bunga di jembatan juga diculik oleh Fumia Kedua gadis ini dikurung di gudang Fumia hanya peduli dengan dendamnya Dia akan melenyapkan Ayumi dan orang-orang yang dekat dengannya Orang ini sudah dibutakan dendamnya sendiri Dia akan memancing Ryuji kekasihnya Dan teman Onibakunya Semuanya akan berakhir di sini Ito datang membawakan sesuatu ke kelas Ada orang yang melemparkan ini di depan sekolah Itu barang-barang milik Kaoru dan Bu Guru Ayumi Dan ada pesan di kertas Lokasi dan tempat mereka harus datang Duo Onibaku sangat marah dan meninggalkan kelas Dengan motoran dan seragam kebanggaan Onibaku mereka bergerak Orang-orang ini menutup jalan Dan Duo Onibaku datang Ruiji berkata hari ini dia akan memberi mereka pelajaran dengan kedua tinjunya Orang yang hidup di masa lalu tak akan bisa melanjutkan hidupnya Dua orang ini ingin menabrak Duo Onibaku Tapi tak berhasil Fumia segera kabur dan dikejar oleh Ruiji Sekarang tinggallah para Kerocho Ikichi berteriak mereka cuma pecundang Yang harus diberi pelajaran Sementara Ruiji mengeber motornya mengejar Fumia Sementara Ruiji mengejar Dengan ucik Fumia menyerang motor Ruiji Dan jatuh dari jembatan Dia sangat senang Ruiji terjatuh Tapi Onibaku tak akan bisa dikalahkan semudah itu Ruiji memanjat dari jembatan Dan Fumia mulai ketakutan melawan orang yang lain Dia bukanlah lawan Ruiji Cuma menjadi bulan-bulanan kukulan keras Ruiji Tapi Ruiji tak menghabisi orang sustasi ini Dia berkata jika seorang pria sudah menyukai seseorang Dia akan melakukan apa saja Itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkan abangnya Naoto Dia hanya dibutakan dendam Apakah dia telah salah disesatkan oleh rasa benci? Fumia akan menyusul abangnya Tapi Ruiji menyelamatkan Memberinya nasihat dibandingkan mati Dia harus berani menjalani hidupnya Semua orang menjalani kesedihannya masing-masing Semua geng Fumia ditangkap Para gadis berhasil diselamatkan Kaoru segera memeluk Ekichi Dia sangat takut Dan Ekichi pun menyatakan perasaannya Tapi Kaoru menggelek Dia tak bisa Meminta maaf dan pergi dari sana Kembali Ekichi gagal Ayumi cuma bisa melihat Ruiji yang menunggunya Fumia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Dia ditangkap Ruiji menyusul Ayumi Dan menyatakan keseriusannya Ayo pergi bersamanya dari kota ini Kota ini hanya membuatnya ingat kenangan buruk Ruiji akan menunggunya di stasiun kereta besok pagi Mereka akan meninggalkan kota ini bersama-sama Tapi Ayumi tak pernah datang Perjalanan cinta duo Onibaku ini memang menyedihkan Ekichi datang menjemputnya ke stasiun Menghibur Ruiji yang patah hati Mereka berdua bernasib sama Gadis yang mereka sukai tak menyambut perasaan mereka Ekichi berkata cinta ditolak lebih sakit daripada dihajar musuh Besoknya bu guru Mariko datang ke atap Ketempat gerombolan Onibaku nongkrong Dia menyampaikan pesan Ayumi Dia mengundurkan diri dari sekolah Dan menyerahkan surat kepada Ruiji Ruiji segera membacanya Ayumi meminta maaf Dia tak bisa bersama Ruiji Dia sadar dia belum bisa melupakan masa lalunya Dia akan tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai guru di kota lain Dia tak ingin merebut kebahagiaan Ruiji bersama teman-temannya Nikmatilah masa mudanya Dia tak ingin menjadi beban bagi Ruiji Dari Ayumi yang pernah sangat menyukainya Kamata yang sudah sembuh mengajak Ekichi bicara berdua Dan kakak Kaoru ini mengungkapkan rahasia kenapa Kaoru tak bisa menerima cinta Ekichi Karena Kamata Kaoru adalah seorang pria Waduh Ekichi datang ke sekolah Kaoru Sebenarnya Ekichilah yang lebih sial Kisah cintanya selalu aneh Ini malah cowok yang dia taksir Masa ia mau adu pedang? Kaoru meminta maaf Dia tak akan melupakannya Tapi dia sadar dia tak pantas untuknya Suatu saat dia akan menemukan gadis yang cocok untuknya Tahun ajaran baru dimulai Para siswa baru pun berdatangan Ekichi dan Ryuji pun mulai melanjutkan kehidupan sekolahnya Berharap menjadi senior dan memulai kisah cinta baru Namun yang tak disangka Ryuji, Ekichi, Seijima, dan Kamata Ternyata mereka tinggal kelas Karena begitu banyak keonaran yang mereka lakukan selama semester kemarin Mereka pun deejek murid lain Ekichi yang tak terima berniat untuk berhenti sekolah Namun Makoto menghiburnya Tinggal kelas bukanlah hal yang buruk Karena mereka bisa lebih berbaur dengan siswi baru yang jauh lebih imut Ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan kisah cinta baru Keempat orang ini terpana Membayangkan kecantikan siswi-siswi baru Itu benar juga Melihat perbandingannya ke samping Cuma ada itu Mereka pun melangkah pasti menuju kelas baru Mereka memasuki kelas dengan tampilan sedikit culun dan berkacamata Seperti para pelajar baik-baik Agar tidak terlihat seperti preman lagi Tapi mereka kaget setelah memasuki kelas Harapan mereka untuk bertemu dengan cewek yang manis pun sirna Karena kelas itu diisi dengan siswa berandalan Itu kelas khusus untuk siswa nakal dan memiliki nilai rendah Dua orang murid menghampiri mereka dengan gaya sengak Seperti Makoto dan Sukai dulu Ternyata hampir semua murid di dalam kelas sudah lama mengagumi mereka Mereka semua memberi hormat Itu bukan situasi yang mereka harapkan Mereka yang tidak ingin terlibat menjadi preman lagi berusaha keluar dari situasi ini Namun seorang gadis langsung meneriaki mereka Karena menghalangi pintu masuk Ekichi pun terpesona dengan gadis ini Gadis ini lumayan manis Dan mengajaknya berkenalan Namun siapa sangka Gadis ini menendang bola-bola milik Ekichi Mereka semua pun tertawa Dan sekelompok siswa masuk Mereka mengaku dari geng KT Yang akan menguasai sekolah ini Mereka yang tinggal kelas tak berhak berlagu di kelas ini Pemimpin mereka bernama Katsuyuki Mereka akan menghajar para senior yang tinggal kelas Sejima hampir tak bisa menahan emosinya Bu guru Mariko memasuki kelas dan menghentikan mereka Ketika jam istirahat mereka terlihat canggung untuk berbaur Yang mereka harapkan ialah kehidupan sekolah yang damai dan kisah cinta semasa SMA Namun nyatanya mereka kembali mendapatkan kelas yang isinya siswa dan siswi preman dan nampak berandalan Sekelompok siswi berandalan sedang mengawasi siswi yang menendang bola-bola Ekichi tadi Para siswi ini seperti menyimpan dendam kepada gadis yang bernama Fujisaki Shinomi ini Mengintimidasinya dan mengajaknya ke belakang Ryuji pun ingat sesuatu Dia pernah mendengar nama Fujisaki Shinomi ini Mereka pun mengospek siswi yang bernama Shinomi ini Mencari-cari kesalahannya Tapi Shinomi sedikit pun takut Dia menghajar siswi-siswi ini Itu yang mengintip menyaksikan kehebatan gadis ini Seorang siswa baru berjalan dan diintimidasi oleh kakak-kakak kelasnya Dengan santai dia menyundul dan mengalahkan ketiga orang ini Murid inilah pemimpin geng KT Sumato Katsuyuki Dan dia menuju atap sekolah Dimana tempat Sejima dan Kamata yang sedang berkumpul Dengan didampingi seorang anak buahnya Dia menantang mereka Siswa-siswa senior yang tak naik kelas Dia akan mengalahkan orang-orang ini Dialah yang akan menjadi penguasa sekolah Fujiko Abe mencoba melawan Dibuat tertunduk dengan tendangannya Sejima dan Kamata menertawai Abe yang dikalahkan siswa kelas 1 Katsuyuki berteriak Dia masuk ke SMA Fujiko demi seniornya yang sangat dia hormati Dia akan menguasai SMA ini demi seniornya Kamata dan Sejima pemaju menghajar Katsuyuki Dia terlalu cepat untuk melawan mereka Saat itulah duo Onibaku pun datang ke atap Katsuyuki langsung hormat dan menundukkan kepalanya Eikichi mengenalinya Tak menyangka juniornya dulu masuk SMA yang sama dengannya Ryuji pun mengenalkan duo anjing gila kepada Katsuyuki Katsuyuki heran Onibaku dan dua anjing gila berteman Dia segera meminta maaf kepada Kamata, Sejima dan Abe Atas kelancangannya tadi Duo anjing gila tak menyangka senior yang dimaksud tadi adalah Eikichi dan Ryuji Ternyata Katsuyuki sudah memerintahkan anggotanya yang lain untuk membotong orang-orang di atas Katsuyuki kaget dengan tindakan anak buahnya Terlambat untuk menghentikan mereka Katsuyuki dengan terbata pun menyampaikan Kalau mereka inilah duo Onibaku dan anjing gila Kamakura yang sangat dia hormati Keempat orang ini tentu sangat marah Tak terima dengan perbuatan dari anak buah Katsuyuki Mereka melempiaskan kemarahan pada Katsuyuki Dan kedua orang ini dihadap Shinomi menunggu Eikichi di depan kelas Bertanya kenapa Eikichi tak mengingatnya Ryuji pun segera memberitahu Shinomi adalah tetangga masa kecilnya dulu Gadis culun yang sok preman ternyata menjadi gadis cantik Eikichi tertawa dan tak menyangka Tiba-tiba Shinomi kembali dan menendang bola-bola Eikichi Ito menyusul Shinomi dan bertanya Apakah dia punya perasaan yang spesial terhadap Eikichi Tiba-tiba sebuah mobil mendekati mereka Menjemput dan memaksa Shinomi masuk ke mobil Ternyata sekelompok siswi berandalan ini Merupakan geng setempat yang bernama Sonan Princess Cabai-cabian Jepang ternyata lebih berbahaya Gadis bernama Atsuko ini memang sudah lama tak menyukai gaya Shinomi Mereka sengaja mencari perkara dengannya Dia memerintahkan anggotanya untuk menghajar Shinomi Tapi mereka semua dikalahkan Sekarang Atsuko sendirilah yang menghadapi Shinomi Kedua gadis ini berbalas pukulan Atsuko dikalahkan Sebuah mobil datang dan seorang wanita keluar dari mobil ini Ternyata dia adalah ketua geng cewek ini Yang bernama Miki Dia marah karena anak buahnya dipermalukan oleh seorang bocah SMA yang berlagu Memarahi Atsuko yang dihajar Shinomi Miki menyerang Shinomi Dia mengeluarkan sebuah pisau silet dan berniat melukai wajah Shinomi Saat itulah duo Onibaku datang bersama itu Ikichi menyuruh mereka berhenti Sesama cewek tak pantas gelut Miki yang tak terima ingin menghajar duo Onibaku Tentu saja itu tak mungkin Ikichi malah menggoda pemimpin preman cewek ini Karena kalah Miki memanggil seseorang dari mobil Seorang Yakuza pun keluar Dan mengancam duo Onibaku Duo Onibaku memang biasanya tak ingin mencari masalah dengan Yakuza Ikichi dan Ryuji meminta maaf kepada Yakuza ini Orang ini berniat membawa Shinomi ke kantor mereka Untuk memberinya pelajaran Namun Shinomi menolak Yakuza ini pun marah dan menamparnya Ikichi paling pantang melihat orang memukul cewek Menyuruhnya berhenti Yakuza ini marah Kedua pemuda ini berani mencari masalah dengannya Yakuza ini dengan sombong mengeluarkan pistolnya Dengan sebuah tendangan Duo Onibaku sukses membuat Yakuza ini terkapan Shinomi kagum dengan Ikichi Dia tetap saja keren seperti biasa Ikichi sangat benci orang yang memanfaatkan jabatan mereka Ternyata ketua preman cewek Miki ini pun terpesona kepada Ikichi Dia kagum dan terkishima Meminta Ikichi menjadi pacarnya Walaupun Ikichi jomblo Namun untuk pacaran dengan cewek preman tentu saja dia gak mau Ikichi segera kabur Ikichi dan Ryuji berlibur ke sebuah pantai Mereka berkeluh kesah muak menjadi preman Karena mereka tak bisa mendapatkan wanita yang baik dan cantik Jika mereka masih preman Seorang pelayan menghampiri mereka Memiliki paras yang cantik Membuat mereka berdua terkishima Ryuji pun salah tingkah Wanita cantik ini bernama Nagisa Ryuji sangat terpesona dengan gadis yang membuatnya langsung melupakan Ayumi Mereka saling berkenalan Melihat itu Ikichi menjadi iri Ryuji terlihat asik mengobrol dengan gadis pelayan ini Setelah menghabiskan makanannya Ikichi berniat pergi dari sana memberikan Ryuji sebuah hadiah Itu adalah karet sakti Ryuji segera menutupnya Nagisa hanya bisa menatap kebingungan Untung Nagisa gadis polos Dia tak menyadari apa benda itu Tiba-tiba Nagisa dipanggil oleh pelanggan lain Kedua orang ini sepertinya preman dan menggodanya Tiba-tiba Nagisa berteriak Ryuji terkejut berlari ke belakang Melihat dua preman yang menggoda Nagisa tadi terkapar di rumput Dan sebuah motor dengan logo gangster yang Ryuji kenal Jetman Angel Itu adalah kelompok terkenal yang sudah bubar Ternyata Nagisa tidak sepolos yang terlihat Ryuji berusaha memanggilnya Nagisa mengeber motornya dan pergi dari sana Suasana di dalam kelas Banyak murid yang gak datang Dan pak guru yang bernama Kenji ini sedang ngorok di kelas Seijima tak tahan dengan suasana ini Membangunkan pak guru Kenji Pak guru ini kaget dan menyuruh mereka membaca sendiri Lalu keluar kelas Mereka heran Ryuji gak masuk udah seminggu Ikichi menuga dia sedang sibuk di bengkel Usia mereka sudah mendekati 17 tahun Saatnya berpikir tentang masa depan Apa yang akan mereka lakukan setelah dewasa Ikichi iri Ryuji sedang sibuk di bengkel Dia sudah tahu apa yang dia lakukan setelah lulus Dan dengan pede Ikichi mengajak Shinomi pacaran Gadis ini segera memukulnya Begitu tahu Ikichi bercanda Gadis ini kelihatan kesal Ryuji sedang bekerja membantu di bengkel seniornya Asami Ryuji bertanya tentang sesuatu Klub motor Midnight Angel Asami adalah salah satu pentolannya dulu Tapi Ryuji melihat logo ini beberapa hari yang lalu Asami membantahnya Klub itu sudah lama hancur dan bubar Ryuji tak bisa menahan rasa ingin tahunya Dia menunggu di tempat Nagisa kerja Dan gadis ini pulang Ryuji segera bertanya apa hubungannya dengan Midnight Angel Ryuji memaksanya memberi tahu Tiba-tiba gadis ini menangis Dia benar-benar tak mengerti apa maksud Ryuji Motor itu adalah punya preman-preman kemarin Dia kebetulan saja memakainya Meninggalkan tempat itu Lalu meninggalkan motor itu di jalan Ryuji segera meminta maaf Dia telah salah duga Dan mentraktir Nagisa makan es krim Ternyata geng Midnight Angel benar-benar sudah bangkit Mereka mulai memberi pesan kepada geng sekitar Sonan Tidak butuh banyak geng di wilayah Sonan Hanya mereka yang akan berkuasa Dan ketuanya yang tak terduga adalah Nagisa Dengan brutal dia menghajar ketua geng sebelah Detektif Yuta dan anggotanya datang ke TKP Membawa anggota geng yang terluka ke ambulan Tiba-tiba seseorang dari divisi kriminal berat datang Orang ini bernama Enatsu Dengan barbar dia bertanya kepada anggota geng motor ini Siapa yang melakukannya? Pemuda ini mengaku orang-orang yang berseraga Midnight Angel yang melakukan ini Enatsu tentu saja tak percaya Geng ini sudah lama lenyap Yuta pun mencegahnya untuk menghajar lagi Meminta Enatsu jangan ikut campur Kedua divisi ini memang sudah lama tak akur Enatsu akan ikut masalah ini Makoto dan Sukai berlari masuk ke kelas Onibaku Sonan sedang heboh Karena geng motor Midnight Angel muncul kembali Geng Midnight Angel muncul sekitar 5 tahun yang lalu Dulu anggotanya hampir seribu orang Setiap mereka muncul Petugas kepolisian pasti kesulitan Dan saat geng itu diwariskan ke generasi kedua Masalah muncul Geng itu kacau balau Pemimpin generasi kedua adalah Kamashima Toshiki dan Akutsu Junya Di tangan mereka Midnight Angel kacau dan bubar Terjadi perang internal di dalam Sementara pihak kepolisian yang dipimpin Komandan Enatsu Memburu setiap anggota Midnight Angel Ada kekuatan tak terduga waktu itu yang menjadi faktor X Dua Onibaku tiba-tiba datang Mengalahkan kedua ketuanya Polisi pun semakin gampang menghancurkan mereka Saat Katsuyuki dan teman-temannya pulang sekolah Di stasiun Mereka dihadang oleh geng lain Yang menantang mereka Tentu saja tak ada yang mengalah Mereka akan memulai perkelahian Seorang pria tiba-tiba muncul Bernama Kamashima Shinomi mengenali orang ini Dia mencegah Katsuyuki yang ingin mengajak gelut pria ini Shinomi tahu Kamashima adalah bekas ketua Midnight Angel generasi kedua Dia tak akan bisa menang Kamashima dulu dikalahkan Onibaku Sekarang mereka telah muncul kembali Katsuyuki tak takut Dulu dia dihajar Onibaku Sekarang dia akan melenyapkannya Kamashima menantangnya Untuk berdiri di rel kereta Itu memang tempat kereta berhenti Tapi Katsuyuki tak berani dan naik ke atas Ternyata Kamashima dulu sudah suka dengan Shinomi Kalau tidak ada Ikichi Dia akan menjadi miliknya Setelah dia melenyapkan Onibaku Dia akan menjemputnya Ryuji berkunjung ke rumah Nagisa Dia kelihatan sangat grogi Apakah ini saatnya dia menggunakan karet saktinya Tiba-tiba kedua orang tua Nagisa pulang Mereka menyapa Ryuji Baru kali inilah anak mereka Nagisa membawa teman ke rumah Mereka ingin membicarakan hal yang penting Dulu saat mereka baru pindah ke rumah ini Nagisa yang masih sekolah berteman dengan pria motoran Setiap dia pulang ke rumah selalu berlumuran darah Kepribadiannya sangat berubah Setelah pria temannya ditahan Barulah Nagisa selalu di rumah Mereka merasa Nagisa punya dua keperibadian Satu yang selalu marah Yang kedua menjadi anak baik-baik Nagisa marah Rahasianya dibongkar kedua orang tuanya Tiba-tiba terdengar teriakan Nagisa Ryuji segera berlari keluar memeriksa Dan di garasi motor Ryuji menemukan motor yang berlogo Midnight Angel Ini motor kemarin Nagisa telah berbohong kepadanya Nagisa pun sampai di sana Kepribadian kedua gadis ini muncul Dia memukul Ruki Gadis ini kesakitan Kepalanya pusing Menyuruh Ryuji menjauh darinya Dia tak tahu apa yang terjadi padanya Di dalam dirinya ada kepribadian yang lain Dia berteriak agar Ryuji pergi Pribadi pemarah kembali muncul Lalu kembali menyerang Ryuji Saat dicegah orang tuanya Dia juga menyerang mereka Gadis pemarah ini mengaku namanya Yaksa Nagisa hanyalah gadis lemah bukan dirinya Dialah ratu motoran pacar Akutsu Junya Ini pemimpin Midnight Angel generasi kedua Ryuji pun pergi dari sana Dia mengingat sesuatu Ketua Midnight Angel generasi pertama adalah Masaki Seorang senior yang sangat dia hormati Masaki membuatkan gengnya Karena dia telah salah memilih penerus Dulu dua Onibakulah yang ditugaskan Masaki Untuk menghancurkan Midnight Angel Dan mengalahkan kedua ketuanya Orang ini juga lah yang menyatukan dia dan Ikichi Dulu mereka berdua adalah musuh Ryuji pun teringat semua memori itu Sekarang geng motor rusuh itu telah kembali Komandan Enatsu datang Menemui kepala sekolah Ida Di kelas pak guru Kenji baru selesai mengajar Kepala sekolah Ida masuk ke kelas Dia mengeluarkan Katsuyuki Karena membuat masalah di stasiun Ikichi tentu saja tak terima dan protes Saat itulah Enatsu masuk Mulai hari ini divisi mereka akan bekerjasama Memberantas anak-anak nakal Dan Katsuyuki dikeluarkan Sekolah Fujiko tak menerima para beranda lagi Siapa saja yang bergabung di klub motor akan dikeluarkan Tapi pak guru Kenji tak terima dan mengukul kepala sekolah Dia akan melawan siapa saja yang memperlakukan murid-muridnya seperti sampah Kepala sekolah sangat marah Dia akan mengecat pak guru Kenji Sebelum pergi pak guru Kenji memberi nasihat kepada murid-muridnya Untuk tetap menjadi dirinya sendiri Ikichi mengejar pak guru Kenji Dan berkata dia tahu apa yang akan dia lakukan nanti Dia akan menjadi guru sepertinya Akhirnya Ryuji masuk ke sekolah Menemui Ikichi Dia mengingatkan temannya tentang janji mereka dulu Mereka akan berkelahi untuk membuktikan siapa yang terkuat Tapi sebelum itu mereka harus melindungi kota Sonan Sesuai janji mereka kepada senior Masaki Geng motor Midnight Angel telah kembali Inilah orang yang bernama Akutsu Junya Dia baru saja keluar dari tahanan Dan Nagisa yang sedang menjadi kepribadian Yaksa Menunggu di luar Di sebuah bengkel telpon berdering berkali-kali Pemiliknya adalah Akira Seorang bekas pentolan Midnight Angel generasi pertama Dia mendapat telpon dari Masami Dia diperingatkan generasi kedua Akutsu sudah bebas Agar dia berhati-hati Dia memperingatkan Akutsu sedang mencari sesuatu Ternyata itu sudah terlambat Akutsu sudah sampai di sana Ternyata pria ini mencari motor dan jubah Yang ditinggalkan pendiri Midnight Angel Masaki Akutsu yakin dengan kedua benda itu Dia akan menyatukan kembali seluruh anggota Midnight Angel yang telah pergi Dan mendapatkan kekuasaan mutlak Dia tak mendapatkan apa yang dicarinya Memutuskan menghabis di akhirat Sementara Ryuji dan Ikichi sedang ada di cafe biasa Teman-temannya yang lain berdiskusi tentang gerombolan Midnight Angel mulai merusuh Dan pemimpinnya Akutsu sedang mencari-cari sesuatu yang ditinggalkan pemimpin lama Jubah dan motor legendaris bukti kebesaran Midnight Angel Tiba-tiba Shinomi datang Mencari Ryuji Ada orang yang mencarinya Itu adalah Nagisa Dia menghentikan Ikichi yang marah Ryuji menjelaskan Nagisa memiliki dua kepribadian gara-gara Akutsu Gadis ini memiliki nasib yang menyedihkan Nagisa hanya ingin bicara berdua dengan Ryuji Dengan disaksikan teman-temannya Ryuji berbincang dengan Nagisa di tepi pantai Mereka tak menyangka gadis seimut itu adalah Yaksa Pentolan Midnight Angel generasi kedua yang ganas Masa lalu Nagisa sangat suram Dia berkenalan dengan Akutsu Menyangkanya pria baik-baik Dipaksa menyiksa anggota geng motor saingannya Disuruh memukuli pria dengan tongkat baseball Ikichi masih ragu Gadis itu harus diawasi terus Akan sangat berbahaya Dia berubah menjadi Yaksa Nagisa mencurahkan isi hatinya kepada Ryuji Dia merasa sangat kesepian dan menderita Ryuji menjanjikan satu hal kepada gadis ini Dia akan selalu ada untuknya Dan akan melindunginya Shinomi mendatangi Ikichi Mengatakan betapa beruntungnya Ryuji Mendapatkan seorang gadis yang baik Sebenarnya Shinomi sejak dulu menyukai Ikichi Tapi pria ini selalu lambat sadar dan tak menyadarinya Itu mengatainya bodoh tak mengerti wanita Besoknya Ryuji membawa Nagisa ke tempat rahasianya Disinilah dia menghabiskan hari kalau sudah galau Sebuah bangkai bus yang terbengkalai Nagisa sangat menyukai tempat itu Kalau bisa bersama Ryuji dia akan melakukannya Mereka masuk ke dalam bus Ryuji memintanya untuk sementara waktu Jangan keluar dari sini Sampai masalah Midnight Angel selesai Dan geng motor Midnight Angel mulai merusuh dan mengacau di jalanan Anggota lama mereka semakin banyak yang berkumpul Media melaporkan kejadian itu Memawancarai Akutsu yang berhenti Akutsu berkata Dimana gadisnya Yaksa Dia akan mencarinya Kamashima saingan Akutsu melihat siaran itu Dia semakin marah Akutsu menguasai geng Midnight Angel Yang seharusnya menjadi miliknya Dia terluka parah di wajahnya gara-gara Akutsu Dan ternyata Makashima menculik Shinomi Dan berkata setelah membereskan Akutsu dan Midnight Angel Dia akan menghancurkan Onibaku Pasangan muda ini mulai tinggal di sana Nagisa memasakkan sesuatu untuk Ryuji Dan tiba-tiba siaran TV menyiarkan wawancara Akutsu tadi malam Tentang Akutsu yang mencari Yaksa Itu terdengar oleh Nagisa Memacu kepribadiannya yang satu lagi muncul dan menyerang Ryuji Dan Akutsu dan gerombolannya sampai di sana Untuk menjemput Nagisa Gadis ini telah berubah Ryuji berteriak menyadarkannya Akutsu memberikan pisau kepada Nagisa Agar menghabisi Ryuji Dua kepribadian saling bertolak belakang Dan membuat kepalanya sangat sakit Dia tak tahu mana yang benar Kepribadian Nagisa menolaknya melakukan hal kejam kepada Ryuji Dia bersusah payah menahannya Itu membuat gadis ini nekat dan tak tahan lagi Harus hidup dengan dua kepribadian Ingin mengakhiri hidupnya Ryuji mencegahnya membuat pisau itu menusuk badannya Itu membuat Nagisa sangat sedih Akutsu marah dan ingin menghabisi Ryuji Tapi Nagisa menghalanginya Gadis ini pun terluka Dia berkata dia tak akan kalah dari masa lalunya Di dunia ini hanya Ryuji yang mempercayainya Dan gadis ini tak sadarkan diri Akutsu tertawa senang Dia akan menghabisi mereka berdua Dan menyiramkan bensin Lalu membakar Ryuji Kedua anak muda ini segera dilarikan ke IGD Ryuji memohon kepada dokter Agar mereka ditempatkan di ruangan yang sama Enatsu mendapat laporan dari anak buahnya Ryuji dari duo Onibaku telah dikalahkan Dan masuk ke rumah sakit Enatsu ternyata berniat menunggu para preman ini saling berkelahi Dan saling menghabisi Barulah mereka bergerak melenyapkan mereka semua Geng Shatsuri yang diketuai Kamashima bergerak Mereka akan menyerang Midnight Angel Enatsu tertawa Ini sesuai dengan rencananya Sementara di markas Midnight Angel Kedua kelompok ini bertemu Kamashima berkata Dia telah lama menantikan momen ini Luka ini tak akan pernah dia maafkan Kedua geng ini berkelahi dan gelur rame-rame Shinomi terjebak di pertarungan antar kedua geng ini Sementara di rumah sakit Nagisa dan Ryuji sedang dirawat Ikichi datang menjenguknya Dia berjanji akan membereskan ini Dan membuat mereka bersama tanpa gangguan Ryuji meminta maaf kepada Ikichi Dia tak bisa berjuang bersamanya Ikichi menyuruhnya tetap tinggal Untuk melindungi Nagisa Ternyata jubah dan motor yang dicari Akutsu Ada pada Ikichi Dulu Masaki sebelum pensiun Memberikan dua barang ini kepada Ikichi Hanya dialah yang bisa mengakhiri perang geng di Sonan Kembali ke markas Midnight Angel Pertarungan sedang seru-serunya Akutsu berhasil mengalahkan Kamashima Hanya tinggal dia sendiri Semua anggota gengnya telah dikalahkan Shinomi yang tak tahu apa-apa juga terlibat Pria ini tak mau menyerah Dia lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri Daripada dikalahkan Akutsu Akutsu melihat Shinomi Gadis ini cocok untuk menggantikan Yaksa Orang ini berteriak Seluruh anggota geng milik Kamashima Adalah geng Midnight Angel mulai sekarang Mereka akan menghabisi semua geng di wilayah Sonan Dan tunduk kepadanya Hanya mereka yang boleh ada Saat itulah Ikichi Rizuka masuk Dengan jubah dan motor legendaris Milik ketua Midnight Angel zaman dahulu Ikichi berkata Akutsu hanya legenda palsu Dia tak akan bisa menjadi Bang Masaki Itu membuat Akutsu marah Dan menyerang Ikichi Tapi berhadapan dengan Ikichi Pria ini tak ada apa-apanya Dia hanya menjadi bulan-bulanan Sinju Ikichi Semua anggota mereka terdiam Ikichi selevel dengan ketua lama mereka Seorang anggota menyiramkan bensin kepada Ikichi Akutsu segera membakarnya Tapi itu tak menghentikan Ikichi Semua anggota mereka ketakutan melihat kekuatan Onibaku Satu pukulan terakhir membuat pria ini tak bisa melawan lagi Ikichi berkata Masaki sudah wafat Ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Masaki Midnight Angel harus bubar Akutsu hanya bisa menangis Melihat jubah impiannya hancur Sementara di rumah sakit Nagisa sadar Kepribadian yaksannya muncul Dia memberontak Dokter Ryuji dan para perawat menahannya Mereka semua kaget Detak jantung dan nadi Nagisa berhenti Dan tiba-tiba Nagisa kembali siuman Denyut nadinya kembali Akhirnya gadis ini berhasil mengalahkan bagian yang terburuk darinya Kembali ke markas Midnight Angel Saat itulah Enatsu dan seluruh pasukan anti huru haranya masuk Dia akan melenyapkan dan menangkap semua orang disini Semua petugas ini menghajar semua anggota geng yang ada disana Termasuk Ikichi Dia dihajar habis-habisan Shinomi berteriak memohon itu dihentikan Saat itulah teman-temannya dari SMA Fujiko datang Mereka akan membawa Ikichi pulang Mereka pun melawan para petugas Shinomi yang akan dipukul Segera diselamatkan Ikichi Saat itulah Ikichi mengatakan perasaannya kepada Shinomi Dia tak tahu bagaimana mengatakannya Tapi baginya Shinomi adalah nomor satu Semua keributan itu selesai Setelah Yuta dan pasukan pembantu datang Dia menasihati Enatsu Tak boleh menyalahgunakan kekuasaannya Mereka yang masih muda akan berubah Bu Guru Mariko meminta maaf Dan meminta semua muridnya dimaafkan Komandan Yuta berkata Kalian punya guru yang baik Untuk kali ini dia akan melepaskan mereka Seijima menyukai karakter Yuta Suatu saat dia akan menjadi polisi juga Akhirnya semua masalah sonan selesai Di pantai inilah duo Onibaku berjanji Membuktikan siapa yang terkuat Ikichi berkata Suatu saat dia akan menjadi guru Ruji berkata dia akan membuka bengkel dan melamar Nagisa Berarti mulai sekarang Onibaku resmi dibubarkan Dulu mereka selalu gelut setiap hari di tepi pantai Bang Masakilah yang memberi saran Lebih baik mereka berdua membuat geng Setelah tamat sekolah barulah mereka berduel kembali Menentukan siapa yang terkuat Dan hari itu Ikichi dan Ruji akan gelut Mereka sama kuat Dan ketika musim semi Hari yang cerah di pantai Gadis-gadis bermain volley Bola itu terlempar dan diambil Seijima Seijima dengan grogi mengembalikan bola Tapi itu malah membuat gadis-gadis ini takut Membuatnya ditertawakan teman-temannya Suka yang melerai menjadi pelampiasa Akhirnya Ruji dan Nagisa kembali bersama Ruji berjanji dia akan selalu ada untuknya Kiss itu disaksikan teman-temannya Membuat Nagisa malu Ikichi marah Kenapa dia dengan santainya ciuman dengan pacarnya Seijima mengejeknya Dia telah pacaran berapa bulan dengan Shinomi Tapi belum juga berani menciumnya Dan diejek habis-habisan Makoto menghentikan mereka yang bertengkar Mengajak semuanya foto bersama Sonan tahun 1992 selamanya Akhirnya serial tentang petualangan masa muda yang indah berakhir Tentang para pemuda yang mengejar impian dan cintanya Jika yang membaca komik dan anime pasti tahu Ini adalah kisah awal dari Great Teacher Onizuka Mudah-mudahan nanti akan ada serial baru Tentang kelanjutan kisah Ikichi Onizuka Akhirnya terima kasih sudah singgah Dan meluangkan waktunya menonton video ini Jika suka dan terhibur Mimin minta dukungan teman-teman semua Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Sehat selalu semuanya Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye